Bersambung... Bersambung... Dan karena itu mereka sering membuat komentar-komentar, Kok kamu di umur segini belum keluar tete sih? Kok kamu umur sendiri belum ada bentuk tubuh? Dan aku emang dari kecil super straight. Apalagi di social media kan? Lo gak bisa kontrol social media, tapi kan lo tetep bedeg kan bacanya. Kayak, kak udah punya anak ya? Terus kak, aslinya lancar gak? Kurang ajar tuh yang komen kayak gitu, aslinya lancar gak? Ih gede banget, pasti hasil kerja keras mantan. Dulu tuh aku pengen banget punya perut rata. Karena kalo misalnya orang bilang perut perempuan tuh harus rata. Harus pake bikini harus perutnya rata. Pake crop top perutnya harus rata gitu. Orang selalu akan komentar, kenapa kak pake baju itu? Kakak akan lebih bagus pake baju hitam. Aku takut pake baju putih, aku takut pake baju stripe. Aku banyak ketakutan aku karena aku takut orang lain gak suka sama aku. Jadi kan gue mikirnya kalo gue terus-terusan menanggapi yang negatif kayak gini kan. Sangatlah tidak, apa ya? Sangatlah tidak etis buat gue. Karena kalo gue akan nanggepin hal yang kayak gitu terus. Lama-lama justru malah gue mempertanyakan diri sendiri. Kok orang-orang reaksinya negatif terus sama gue? Aku kayak, ah gue harus stay positif lah. Dampak paling negatif yang gue sering ngalami itu ketika gue remaja. Dan gue selalu di kata-katain, eh lo tepos, eh lo jelek, eh lo kekurusan. Gue akhirnya langsung mau mencari validasi dari orang-orang sekitar, dari anak-anak remaja sekitar. Untuk tertampil lebih seksi. Padahal aku tuh suka banget pake crop top. Soalnya kan baju-baju yang musim tuh kan. Baju-baju crop top gitu kan. Jadi aku juga pengen pake baju-baju yang lagi ngetrend. Dan ternyata mempunyai payudara gede pun is not the most perfect thing. Karena mempunyai payudara gede bikin lo gak bisa berdiri tegak. Atau gak bisa bikin lo susah mencari baju yang pas. Karena ketika memakai baju, lo akan terlihat terlalu seksual. Sebulan setelah gue operasi, gue hajar olahraga. Gue coba loncat, gue coba lari. Ya Allah itu seneng banget gue. Ma, oi bisa loncat, oi bisa lari. Gue pamer sama nyokap gue. Gue pamer ke tante gue, gue pamer ke nenek gue. Ma, oi udah bisa loncat, oi udah bisa lari. Gila, oi gak sesek. Aku mau jadi apa, aku mau kayak gimana. Sekarang aku mulai apa ya. Mulai menerima diri aku sendiri dan berusaha jadi versi yang aku mau. akugil Q-11 Pn-12 Pn-12 Pn-13 Pn-12 Pn-8里 Pn-12 Gila ayam kenapa aja backed去了. Terima kasih.